Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore Sobat Sespimen Khususnya di seluruh tanah air Kami dari Sespimen 63 Saya selaku host Serdik Angga Saya bersama tiga orang rekan lainnya Akan saya perkenalkan sebelum kita mulai Yang pertama silahkan Pak Agung Saya Serdik Agung Ramadhani Halo Rekan-rekan Saya Serdik Eka Setiawati Ijin saya Serdik Mahdi Parwita Baik rekan-rekan Sore ini kita akan membahas Tentang teknologi Dimana teknologi ini adalah salah satu yang Menjadi produk anggalan di kepolisian Khususnya di lalu lintas Kita akan membahas bagaimana teknologi yang mungkin beberapa bulan lalu Atau tepatnya pertengahan tahun lalu Ini sempat viral dan Membuat masyarakat pengguna lalu lintas Ini menjadi was-was Apa itu? Kita sebut saja ETLE Sebelum kita memulai tentang ETLE Tentunya rekan-rekan dan seluruh sobat Sespimen Bertanya-tanya Bagaimana sih latar belakang? Atau Dasar-dasar atau bahkan cerita tentang lalunya Kok sampai ETLE ini dibuat? Mari kita ulas bersama rekan-rekan saya Silahkan Pak Made Pak Made Terima kasih Serdik Angga selaku host Terima kasih ETLE itu terbentuk Kalau tidak salah 2020 ya 2020 Diawali oleh Polda Metro Kalau tidak salah Dan Ada kebijakan dari Pak Kapolri yang terbaru Yaitu Pak Listri Sigit Menginginkan seluruh jajaran itu Memiliki Salah satu atlet Untuk melakukan penegakan hukum Di bidang lalu lintas yaitu ETLE Jadinya berdasarkan kebijakan beliau Hampir seluruh wilayah Sudah Memiliki ETLE ETLE itu adalah Electronic Traffic Low Emphasment Dimana suatu sistem Yang digunakan oleh Polisi lalu lintas Untuk melakukan penegakan hukum Yang tidak bersentuhan langsung dengan Pelanggar Di satu sisi juga untuk mengurangi komplain Jangan sampai ada Biasanya kalau bertemu langsung Ada permasalahan-permasalahan Yang terjadi Kadang-kadang juga masyarakat Tidak Apa namanya Tidak menerima Kalau dia melakukan suatu pelanggaran Padahal itu udah Hal yang nyata Dia memang melakukan Sebuah pelanggaran Mungkin itu Oke Menambahkan sedikit ya Kenapa ETLE ini dibuat Sebenarnya Selain buat mempermudah Kerjaan polisi Mempermudah masyarakat Namun juga untuk mengedukasi Dari pihak polisinya Dan masyarakat itu sendiri Kenapa? Ya kita tahu sendiri Banyak Di mana-mana lah Udah sama-sama tahu Pungli Uang damai Semuanya itu di jalan raya Itu beredar Banyak sekali Jadi kalau dengan Ada ETLE ini Kita bisa mengurangi Interaksi langsung Jadi kita bisa hindari Namanya pungli itu Kenapa edukasi pada masyarakat? Ya masyarakat juga tidak terbiasa Menyelesaikan suatu kendala Suatu permasalahan Dengan uang damai Atau dengan cara cepat Mengikuti prosedur yang ada Jadi ETLE itu Dibuat sedemikian rupa Supaya tidak ada sentuhan Dengan masyarakat Masyarakat dengan polisi Dengan prosedur-prosedur yang Sudah Sudah solid Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Eka Prosedurnya seperti apa itu ETLE itu? Mekanisme Seiring berjalannya waktu Pada saat pertama kali Dilaunching ETLE itu kan Hanya berupa Kamera statis ya Namun Berkembangnya waktu Dan zaman Saat ini sudah ada Kamera ETLE lainnya Yaitu ETLE Mobile Dimana LTE Mobile ini Bisa menjaring Pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi di lapangan Yang tidak Terjangkau oleh ETLE statis Mungkin di Indonesia Baru beberapa Polda saja Yang sudah menerapkan ETLE Mobile Seperti di Jawa Timur Di Jawa Tengah Dan Polda Jawa khususnya Polda Metro juga sudah Kemarin Pada saat Ulang tahun Lantas Sudah Melaunching Untuk ETLE Mobile Nasional Nah mekanisme Terkait dengan ETLE Mobile ini Kamera ETLE Yang menangkap Tentang pelanggaran-pelanggaran Apa saja Maksudnya itu Bang Atau gimana Kalau ada Masyarakat yang Tertangkap Kamera ETLE Mungkin Begini Mungkin masyarakat ini Sama Sobat Sestiman ini Pengen tahu kan Bagaimana sih Cara kerja ETLE itu Sampai Surat tilang itu Diterima di rumah Atau di kantor Atau di mana Nah itu bagaimana Proses dari Sistem ini Baik Yang pertama itu Kamera ETLE Apabila Mengcapture Pelanggaran Pengguna Lalu Lintas Kemudian Data itu Langsung Dikirimkan ke Back office Atau di servernya Kemudian Dimasukkanlah Di situ Kamera ETLE Sendiri Dia bisa Memverifikasi Mana-mana saja Yang bisa tertangkap Atau tidak Oleh pelanggaran Kenapa Karena Memang resolusi Kamera ETLE Khususnya di Jakarta Itu dia sudah Sangat Sangat tinggi sekali Jadi Hal yang Dari jauh Jarak Berapa meter Itu sudah bisa Melihat Mengcapture Keadaan dalam Mobil Dengan sangat jelas Nah setelah Ter-record Kemudian Petugas ETLE Itu Setiap harinya Akan Mengecek Dan mengeprint Nopol-nopol Yang Sudah Terekam Terekam Terdeteksi Pelanggaran Kemudian Diprint Dicek Diverifikasi Terdaftar Apa tidak Nomor kendaraannya Setelah terdaftar Dicek Untuk Alamatnya Jika memang Masih Aktif Dikirimkanlah Surat pemberitahuan Pelanggaran Nah Diberikan waktu Selama Berapa hari ya 7 hari Berapa hari Diberikan waktu Beberapa hari Masyarakat Mempunyai Opsi Klarifikasi Jika memang benar Kendaraan yang digunakan Atau Yang Yang Pengemudinya itu Benar-benar melakukan pelanggaran Maka Segera Memverifikasi Atau Menginformasikan kepada Petugas kita Sesuai dengan kontak Yang ada di Surat pemberitahuan Jika memang Dalam kurun waktu Itu tidak Tidak Ada konfirmasi Dari masyarakat Maka Petugas itu Sudah langsung Memblok 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 nomor tersebut Atau Apa ya Memblokir Blokir Dibilangnya Jadi STNK Terblokir Secara otomatis Oleh sistem Bahwa Nopol tersebut Telah melakukan pelanggaran Seperti itu Ijin bang Menambahkan sedikit Memang seperti Sampaikan Sadiq Eka Yang tadi Terkait masalah Konfirmasi Kalau masyarakat Terkena Tilang Tilang Ada dua cara Pertama Bisa menggunakan Website Yang kedua Bisa Manual Setelah menerima Surat konfirmasi Dari Direkturat Lalu Lintas Masing-masing Polda Dari Sublit Gakum Pelanggar ini Datang Datang ke Sentral Apa namanya Ke Direkturat Lalu Lintas Di bagian Pendegakan Hukum Nah mereka Ditanyakan dulu Benar bahwa Kendaraan ini Adalah kendaraan Yang bersangkutan Habis itu Orang yang bersangkut Yang melakukan pelanggar Kalau memang benar Nanti disana Langsung Dibuatkan surat tilang Surat tilang Nanti dia bisa datang Mengikuti persidang Di pengadilan Ataupun Bisa lewat website Website Ada barcode nya Nanti bisa disken disana Habis itu Langsung Di RIPA Di BRI Nanti kalau sudah selesai itu Ya tinggal nanti Apa namanya Orang bersangkutan Sudah aman dari Pelanggar Berarti Yang bersangkutan Sudah membayar Kewajibannya Sudah mengikuti sidang Ataupun sudah membayar Denda yang ditentukan Oleh Kita Oke baik Jadi kalau dilihat Dari konsep ETHLE ini Memang Bahwa Rekan-rekan Sosbat SESPIM ini Tugasnya ETHLE itu Menggantikan Petugas yang melakukan Penindakan Bukan begitu Begitu Nah artinya Bahwa Peran Polantas ini Tidak serta Menghilang Namun Untuk penindakan Atau penegakan hukum Di jalan Ataupun Di lokasi tertentu Ini diperankan oleh Teknologi yang namanya ETHLE Nah kemudian Ini mungkin Sobat SESPIM bertanya-tanya juga nih Ketika Terjadi Miss Verifikasi Ataupun Seperti Oh datanya beda Itu bukan Bukan saya yang bawa Nah ini bagaimana Cara mengklarifikasinya Mungkin Sobat SESPIM pada Pengen tahu nih Nah kalau yang Masalah yang verifikasi itu Bang Tadi misalnya Yang mengendarain Itu bukan Pemilik kendaraan tersebut kan Jadi Ini juga buat Mengedukasi Warga kita Apabila kendaraan Sudah dijual Itu harus diganti BBN nama BBN BBN 2 Segera balik nama Segera balik nama Kenapa Yang pertama Kita tahu bersama Ada pajak progresif Dimana kendaraan kita banyak Pajaknya makin meningkat Yang kedua Masalah ETHLE ini Jangan sampai nanti Kita sudah jual kendaraan Dipakai orang lain Tercapture oleh Kamera ETHLE Baik mobile Maupun statis Tiba-tiba Suratnya dikirim ke rumah Pemilik kendaraan yang lama Oke Nah apabila itu terjadi Makanya tadi saya mampaikan oleh Serdi Ngede Itu ada Verifikasi Barcode Misalnya dia merasa Sudah menjual itu Tinggal dikorrasikan Ke samsa tersebut Sesuai dengan kendaraan itu Untuk di blokir Kendaraannya Supaya yang bersangkutan Yang melanggar itu Bisa Membalik nama BBN Jadi yang bertanggung jawab adalah Orang yang pemilik kendaraan baru Oke Berarti Ini Sobat CSP Man harus tahu juga Untung kalau dipakai orang lain Kalau dipakai untuk melakukan kejahatan Ini mungkin lebih rawan lagi ya Betul Nah mungkin ini juga Rekan-rekan Sobat CSP Man harus tahu juga Setelah ini Untuk Sobat CSP Man semua Akan ada pesan kamtikmas dari rekan saya Serdik Eka Kok aku Terima kasih Kalau dari puluhan Biasanya lebih Baik Baik Apa sih disebutnya bang Pesan kamtikmas Bukan Sobat CSP Man Sobat CSP Man Pesan dari kami Jangan hanya karena ada kamera etle Lalu Sobat CSP Man baru bisa mematuhi Peraturan lalu lintas Kami disini berharap Dengan ada tidaknya etle Rekan-rekan Sobat CSP Man sudah bisa Mematuhi peraturan lalu lintas Kenapa? Gunanya untuk Sobat CSP Man sendiri Jika kita mengatuh Mematuhi peraturan lalu lintas di jalan Maka insya Allah kita akan selamat sampai tujuan Demikian Oke baik Berarti ini sangat menarik sekali Mungkin Sore hari ini Untuk teknologi kepulian salatnya etle Ini sedikit kita bahas Untuk pengetahuan Bagi Sobat CSP Man Semoga sore hari ini Rekan-rekan semua Dengan kita semua yang ada disini Sama-sama menambah wawasan dan pengetahuan Kedepan yang lebih baik Mungkin Itu saja dari kami Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh